Oh iya, tadi kejadiannya ini terdesak oleh orang Nigeria itu buat saya luar Baik Apakah bagaimana Bu bisa diceritakan pada saat Anda terdesak hingga kemudian terinjak-injak situasi saat itu disana seperti apa, seramai apa? Ya jadikan begini, tadi saya lebih di kanan ada orang Nigeria itu masuk Bu Terus ada orang Nigeria juga, Afrika yang mau naik ke Latai 2, ada juga yang pulang ke Repar Jumbo Jadi suasananya itu ada yang pulang, ada yang maju gitu Saya bertahan untuk tidak jatuh tadi, tapi orang Nigeria itu berapa? Menerobos masuk dan memaksa untuk masuk ke Latai 1 Jadi kita terjatuh paling bawah, terinjak-injak, sudah tidak ada harapan lagi tadi Baik Ibu Ati, Ibu Ati sendiri pada saat itu bersama kelompok Ibu, ada berapa orang Ibu warga Indonesia? Bersama keluarga 7 orang, sampai sekarang belum ketemu 7 orang belum ketemu ya? Oke Iya Ibu Ati pada saat itu adakah petugas dari Saudi Arabia yang menjaga agar situasi itu kondusif? Karena terlihat memang kemudian sangat ramai dan tidak teratur ya? Mungkin itu tidak, tidak ini, tidak, tidak terpe, apa Situasinya sudah tidak bisa dihitung lagi, Ibu Ati Baik Karena saking banyaknya orang yang dihitung sama Afrika itu Baik, Ibu Ati berapa? Tidak terkondusif lagi, petugas juga sudah tidak bisa apa-apa tadi itu Baik, pukul berapa sih Ibu Ati tepatnya kejadian itu Ibu? Pukul 7 kalau kesalah Pukul 7 pagi waktu Nina Ibu ya? Iya, iya Baik, setelah itu apa yang Ibu lakukan setelah kemudian pada saat itu siapa yang menyelamatkan Ibu Ati? Saya sudah pasang, saya sudah pasang, saya sudah tidak ingat apa-apa Saya sudah tercindih di paling bawah Sudah tidak ada harapan Terus ada orang Nigeria juga yang menolong saya Banyak dari kelompok 6 yang terjatuh tadi itu Dari kelompok saya Baik, Ibu Ati, sebenarnya pada pukul 7 waktu Nina memang giliran untuk kloter jemaah haji asal Indonesia atau sebenarnya bukan? Enggak, itu semua, sebenarnya itu Barang semuanya, lebar jumlah itu barang semuanya Di dunia itu Baik Ibu, untuk jemaah haji asal luar, kalau bisa tadi Ibu informasikan asal Nigeria Adakah petugas yang mengkoordinir mereka untuk mungkin tidak masuk, mendesak oleh jemaah haji lainnya? Apakah mereka datang sendiri tanpa ada pemimpin ataupun juga kelompok yang menangani mereka, koordinator mereka? Saya tidak lihat, tidak lihat ada orang, ada petugas itu tidak lihat saya Soalnya saya juga mempertahankan berjuang untuk menyelamatkan diri Jadi saya tidak lihat Baik, setelah itu Ibu saat ini sudah berada di rumah sakit Ibu Siapa yang kemudian menghantarkan Ibu? Bagaimana dengan petugas? Saya tadi kan mutang-mutang ya, setelah ditelamatkan itu mutang-mutang Saya minta cepat-cepat membawa ke rumah sakit Dan kaki saya itu sakit, sampai sekarang belum bisa jalan Baik Ibu Sampai sekarang saya sedih inginan Karena ulang Nigeria itu membantu saya dengan menyemprot-semprot itu apa Akwa itu, karena supaya saya tidak ingin soal gitu Baik, tapi Ibu sebenarnya saat ini Ibu Ati sudah tertangani dengan baik Atau saat ini masih dikatakan belum? Sudah Alhamdulillah, kaki sudah diobservasi Semuanya sudah diperintah Alhamdulillah, didapatan Cuma belum bisa jalan gitu Baik, Ibu Ati ada beberapa tahapan lagi melontar Jumrah Apakah saat ini jalur yang sudah dilakukan sudah ditutup Atau masih ada kegiatan-kegiatan lainnya di Minah Ibu? Minah, Minah Bu Ibu Ati, pasca insiden ini, apakah jalur yang merupakan tempat kejadian sudah ditutup atau tetap dibuka? Kejadian itu sampai tadi saya dibawa ke rumah sakit Tidak bisa ditutup Dan paskan masih tetap berbesar-besar, kak Baik Ibu Ati, ada berapa orang siapa saja Ibu dalam kelompok Ibu yang Ibu katakan sampai sekarang belum ketemu? Asal orang siapa? Ada adik-adik saya, 6 orang yang belum ketemu Terus sampai saya juga mati, gak bisa menghubungi Ibu Baik Ibu Ibu, bisa diinformasikan Banyakkah Jemaah Haji asal Indonesia Yang kemudian Terinjak-injak atau juga bisa dikatakan menjadi korban dari insiden ini? Tadi sudah tahu, cuma tadi yang barang saya itu ada Bapak siapa ya lupa Soal yang jelas Barang saya ada yang jatuh juga Barang tertindih, tertindih oleh saya Baik Ibu, lokasi untuk melantar Jumrah di Minna itu dikatakan sudah diperbesar, sudah cakep besar Sampai bisa terjadi kejadian ini, seramai apa Ibu pada saat itu kejadian kesana? Saya belum sampai ke area Jumrah Belum Setengah kilolah 500 meter Jaraknya, selepas Jumrah Itu sudah terjadi Sudah kejadian itu Karena orang negara itu mau masuk naik ke selantai Tartu Baik Kalau pada saat kejadian kondisi suhu dikatakan cukup panas Ibu ya? Iya Tadi pagi-pagi belum begitu panas Tadi pagi-pagi belum begitu panas Tadi Baik Kemudian pada pukul 7 sangat panas Ibu? Iya Ibu, apakah dari kelompok-kelompok jamaah haji untuk Indonesia Menjaga agar jamaah haji kita tidak ikut pada kelompok-kelompok yang kemudian mendorong Atau juga kemudian pada akhirnya menjadi berakibat dari insiden ini Apakah jamaah haji Ibu tidak dilindungi oleh ketua kelompoknya Ibu? Iya, tadinya saya sudah diponsisikan di lantai 2 Sudah diponsisikan di lantai 2 jumlah itu kan Tapi kita belum masuk ke area Sudah terjadi isu Ibu Baik Sudah kejadian kecelakaan itu Baik Apakah dari pihak otoritas Arab Saudi Ibu memberitahukan apa setelah ini Ibu sekarang di rumah sakit Apa yang kemudian akan Ibu lakukan? Apakah kembali ke TNGA? Atau mungkin tidak bisa mengikuti proses-proses selanjutnya? Ada beberapa lagi yang mesti Ibu lakukan? Kita tadinya mau kembali ke MENA Tapi tidak tahu dengan kejadian ini kita bisa kembali ke MENA atau tidak Baik Kata dokter Dari pihak medis Apa saja yang kemudian terjadi pada tubuh Ibu? Selain mungkin beberapa sakit di tubuh Apakah tidak ada efek-efek lainnya Ibu? Di tubuh saya sakit Semua tubuh saya sakit Kaki saya sakit Terus saya muntah-muntah Sampai 10 kali muntah sampai di hidrasi Nanti saya sempat di-impus juga Baik Ibu kalau boleh tahu Ibu Ati Royani ini dari embarkasi mana Bu? Embarkasi JKS Oke Dari JKS Apakah sudah bisa dapat menghubungi ketua kloter ataupun juga kelompok Ibu? Belum Sampai sekarang belum? Saya kembali ke Bapak dulu ya Ketua juga Baik 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 pemerintah Arab Saudi dan juga petugasnya TRI dan besar-besar Indonesia dan besar pemerintah yaitu Kementerian Agama dan juga Pak Fahri yang terus datang di sini bersama Pak Fahri dan Pak Juh ini dari Pak Nyai, Pak Yajuli, kita terus memantau karena di depan jam kita menunggu mobil, mobilnya belum datang dan kita masih lihat di lantai dua ini masih ada yang kena sakit TRI yaitu Ibu Uyilah dari Klaten Pantap 16 ini juga ada yang kasihan betul dan kita tentu berdoakan maailah kita bersama-sama mendoakan semoga korban dikatakan oleh Allah sehingga sesudah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga tentu kita harapkan yang masih sakit kita harapkan adanya kesembuhan barang sarang dan juga terima kasihan dengok korban dan schedule tarik sebentar kayak langi Terima kasih.